Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini kembali saya kedatangan servisan STB dengan kerusakan boot ini boot terus ya dan di tampilan layar TV nya kita saksikan mati hidup seperti itu cuman di logo saja oke langsung saja kita bongkar STB nya oke dan lagi-lagi seperti ini ya kita sebagai konsumen memang harus sabar kita saksikan kalau sudah biasa membongkar STB atau menservis STB pasti sudah tahu kerusakannya dimana dan lagi-lagi yang rusak adalah komponen ini kita saksikan elko nya sudah melempung bagian atasnya atau menonjol karena ini merupakan tegangan utama 5V jadi kalau elko ini sampai rusak pasti efeknya bermacam-macam di STB ini ada yang multi total ada yang boot kalau di STB metric ini dua buah elko ini ya dua buah elko di dekat trafo ini ini juga sering sekali bagian atasnya melempung kalau di STB merek lain seperti lubi gold shot dan yang mempunyai posisi power supply seperti ini ini di elko sebelah sini ini adalah elko tegangan 5V nya sebagai supply utama STB ini dan kita tidak perlu untuk mengecek elko ini ya langsung saja kita ganti elko nya karena untuk elko yang seperti ini sudah bisa dipastikan rusak oke saya upload video hanya berdasarkan apa yang saya service ya jadi meskipun kerusakannya sama elko lagi dan elko lagi tetap saja saya posting karena ada juga pemeriksa yang belum tahu dan kita saksikan ini elko nya sampai jebol di bagian bawahnya ya karetnya ini sudah jebol dan keluar cairannya cairan elektrolitnya mendesak keluar ini sementara bagian atasnya sudah melempung atau menonjol untuk kualitas elko yang digunakan memang kebanyakan seperti ini ya jika dibandingkan dengan elko yang original seperti ini misalnya ini adalah elko rubicon original oke ini elko jadul ya kita saksikan bodinya saja sangat kokoh kita lihat kakinya sangat kaku untuk di pasaran saat ini elko seperti ini sudah jarang atau bahkan sudah tidak ada ya oke ini nilainya 1000 mikrofarad 16 volt dan akan saya perbesar kapasitasnya menggunakan 2200 mikrofarad 16 volt seperti biasanya untuk kaki negatif ini yang ada arsirannya di PCB di arsir putih dan disini yang ada garisnya atau tulisan min atau negatif sementara bodi yang polos ini adalah positifnya yang kakinya panjang karena ini elko nya bodinya besar dan tinggi maka kita pasangnya tidur ya seperti ini ya oke seperti ini selamat menikmati oke sudah terpasang rapi dan langsung saja kita coba oke pemirsa semua bisa menggantinya tidak harus dengan nilai seperti ini bisa lebih besar lagi dan tegangannya pun bisa dengan menggunakan 25 volt 35 volt tidak masalah untuk nilai kapasitasnya pun bisa diperbesar dengan 3300 atau 4700 juga tidak masalah aku usahakan untuk diperbesar ya jangan menggunakan nilai seperti aslinya dan usahakan dengan elko yang kualitasnya lebih bagus oke kita coba tanpa tutup dulu kita colokin stekernya oke boot dulu dan langsung channel ya stb sudah normal kita saksikan oke 90% kerusakan stb memang seringnya di elko power supply nya cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh